Kepala Staff Angkatan Darat General TNI Andika Perkasa 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 Mungkin berusaha nyenang-nyenangin sama sekali tidak. Yang saya sampaikan adalah fakta sesuai dengan teori yang sementara ini diakini sebagai sesuatu yang ada hubungannya dengan COVID-19. Dan secara umum mereka semua dalam keadaan baik. Jumlah, jadi kalau rekan-rekan sekalian menanyakan, jumlah dari pasien yang positif COVID-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat total 1.280. Dari 1.280 itu, 991 adalah perwira siswa. Sedangkan sisanya berarti ada 280. Berarti 289 itu adalah staff atau anggota dari Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat beserta keluarganya. Terhitung ada 6 anggota keluarga di antara 289 itu. Dan dari sini saya akan menuju ke Pusat Pendidikan Polisi Militer di Cimahi untuk melihat 101 prajurit kami yang juga positif COVID-19. 101 itu terdiri dari 25 staff dan anggota dari Pusat Pendidikan Polisi Militer sendiri. Sedangkan 76 adalah siswa. Terancang nakasad bakal ngokolakin swab tes masal kasakumna prajurit TNI Angkatan Darat, luyukana arahan Tim Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tepi kakiwari jumlah kasus positif COVID-19 di secapa Angkatan Darat ngahontal 1.280 orang. Kukituna kasad miharap sakumna kesatuan TNI Angkatan Darat di Sekuliah Lemah Cahi mampu ngarekepan prak-prakan dilarap genana protokol kesehatan di lingkungan anak sewang-sewangan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV TNI Angkatan Darat di Sekuliah Lemah Cahaya